Alhamdulillah Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Gubernur Edy menanggapi maraknya isu yang memecah belah umat beragama di tengah situasi masyarakat Sumatera Utara yang heterogen berasal dari beragam suku bangsa dan agama. Edy mengatakan masyarakat Sumatera Utara sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, sehingga tidak mudah terpecah dan terprovokasi. Hari Raya Idul Adha harus dimaknai dengan saling berkorban, menghormati, serta menjunjung toleransi yang teraktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menegaskan harmoni antar umat beragama adalah modal utama membangun Sumatera Utara yang lebih baik. Sumatera Utara harmoni, Sumatera Utara bersatu dan sedang melihat untuk membangun, sehingga umat semuanya bisa merasakan kemerdekaan. Sementara itu, sholat Id berjamaah di lapangan Gajah Mada Medan sempat ditiadakan selama pandemi COVID-19. Namun kini, suasana kebersamaan saat sholat Hari Raya kembali bisa dirasakan oleh seorang jamaah bernama Odi Siregar. Ia mengaku gembira dan bersyukur bisa melaksanakan suasana seperti dahulu. Kemarin itu kan masih pembatasan karena COVID-19, jadi saya juga kemarin ya nggak sholatnya di luar gitu. Nah, karena ini saya lihat ada pengumumannya sholat bersama, bersama ada Pak Wali Kota, bersama Pak Gubernur, ya saya kesini. Saat pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Gajah Mada Medan ini, bertindak sebagai imam adalah Kori Nasional sekaligus Ketua Ibkoh Medan, Syaifuddin Hazmi Lubis. Sedangkan kotbah disampaikan oleh Ketua Umum FKUB Medan, Ilyas Halim. Dari Medan Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan.